Guna menghindari tunggakan pembayaran retribusi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meminta para pedagang rutin melakukan pelunasan retribusi. Selain itu, izin usaha juga harus dimiliki para pedagang, terlebih pengurusan SBTU dilakukan secara gratis. Rahmat Suprayetno, Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengatakan kewajiban pedagang membayar retribusi adalah satu tahun sekali. Pembayarannya pun dapat diangsur dan dapat dilakukan pembayaran non-tunai di Bangkal Barat. Dengan tertibus usaha, mulai dari mereka setiap pedagang itu harus punya izin, namanya SBTU. SBTU gratis, karena setiap kewajiban pedagang itu harus punya izin usaha supaya rutin yang memiliki latar pengolahan videos atau waktu harus ada. Satu. Kedua, kewajiban mereka untuk membayar sewa. Dan retribusi, sewa ini ditapkan setiap tahun, itu wajib ditayar. Potensi kita ini ada 14 pasar, dari jumlah keseluruhan kurang lebih ada 5 ribu lebih pedagang. Yang harus kita tolak. Rahmat Suprayetno menambahkan jika dihitung dari seluruh pasar, ada tunggakan sekitar 9 miliar rupiah. Nantinya jika pedagang terus lari dari tanggung jawab, maka pemerintah akan memberikan tindakan tegas. Sektapon TV memberi tekan.